Intro Test-test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini Saya akan merombak dan juga memodifikasi Unit Adiputro Jetbus 3S HD Mercedes-Benz OC500RF2542 Dan nanti rencananya Saya akan melakukan 2 kegiatan tersebut Di bengkel langganan saya, 5 Penjir Yang berlokasi di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi Timur Oke, penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Check it, bro Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan merombak dan juga memodifikasi Unit piece Adiputro Jetbus 3S HD dengan sasis premium ya Yakni Mercedes-Benz OC500RF2542 Dan nanti rencananya saya akan melakukan 2 kegiatan tersebut Di bengkel langganan saya di Mapenjir Yakni sebuah bengkel yang berlokasi di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi Timur Oke, yuk langsung aja kita cus menuju ke bengkel langganan saya Di Mapenjir XJRR ini Bismillahirrohmanirrohim Semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga tidak ada yang namanya incident shattering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak meninggalkan sebuah lahan parkir Yang terdapat di pinggir Jalan Raya Kalimalang, Bekasi Timur, Mapenjir XJRR Langsung aja kita belok kiri atau mengarah lurus ke depan sana Untuk mengunjungi bengkel langganan saya yang udah sering banget saya jadikan tempat untuk memodifikasi ya Buat yang pengen nonton video modifikasi lain yang udah pernah saya buat Seperti biasa, kalian cek aja di playlist modifikasi kendaraan ya Nah, di pertigaan ini kita lurus ya Kalau di sini kalian belok ke arah kiri Itu nanti akan mengarah ke garasi PO Pariwisata Scorpion Holiday Yang pernah saya jadikan tempat untuk memodifikasi Bistunggal Jaya Moon Ace Kemudian RGB Trans Princess Alea Dan Dewi Permata Parlente Buat yang pengen nonton videonya Silahkan aja kalian cek playlist modifikasi kendaraan Oke, kalau gitu langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan Menuju ke bengkel langganan saya yang ada di Mapenjir XJRR Untuk merombak dan juga memodifikasi JetBus 3S HD Mercedes Benz 2542 Terima kasih telah menonton! Oh ya, by the way, video kali ini merupakan video request-an dari beberapa orang di kolom komentar ya Jadi orang-orang tersebut meminta saya untuk memodifikasi unit bis premium Salah satunya adalah bis dengan sasis Mercedes Benz 2542 Dan selain berdasarkan request-an dari orang-orang yang tadi saya sebut Video ini juga saya buat berdasarkan hasil voting yang saya peroleh di beberapa bulan yang lalu ya Jadi untuk unit JetBus 3 Mercedes Benz 2542 Itu mendapatkan suara paling rendah alias paling buncit atau paling belakang ya Makanya baru saya buatkan video modifikasinya di hari minggu-minggu ini Sedangkan untuk video modifikasi JetBus 3 Mercedes Benz O500RS Modifikasi JetBus 3 SHD Hino RK8 Modifikasi JetBus 3 MHD atau HD DKW Itu udah tayang di minggu-minggu sebelumnya Pokoknya untuk modifikasi JetBus 3 Mercedes Benz 2542 itu tayang paling terakhir Nah untuk kalian yang mau request boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar seperti biasa Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC Tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar Ditunggu aja pasti nanti saya akan membuatkan video request-an dari kalian satu per satu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayang videonya Oke sekarang ini lokasi saya sudah tidak jauh lagi dari tempat yang tadi saya maksud Yang ini bengkel langganan saya yang ada di Mapenjir XJRR Bahkan bengkel ini adalah bengkel pertama yang saya jadikan tempat untuk membuat konten modifikasi ya Yang ini modifikasi Bisiwanda Prima dengan nickname Phenom Reborn Oke disini langsung aja kita belok kiri patokannya yang ada pelang toko retail Indo April ya Nah disini langsung kita belok kiri dan menuju ke logo bengkel yang ada di Oh bengkelnya di sebelah kiri saya sampai lupa dong Disini saya mau parkir di sebelah sini dulu aja Untuk memperlihatkan kondisi terkini dari unit bis yang akan saya modifikasi Nah jadi seperti ini ya untuk bagian belakang dari unit bis yang akan saya modifikasi Seperti yang bisa kalian lihat untuk bagian belakangnya ini bener-bener masih polos banget Belum ada satupun variasi stiker apalagi aksesoris yang terpasang Lanjut ke bagian samping disini juga gak kalah polos sebenarnya Bahkan disini saya belum menggunakan livery ya Baru menggunakan warna dasar putih ke abu-abuan Sedangkan untuk velgnya sebenarnya ini udah menggunakan velg Sultan Ya ini aluminium alkoa Untuk selendangnya masih menggunakan selendang jet bus 3 generasi pertama Ya karena memang bis ini menggunakan bodi jet bus 3 SHD generasi pertama ya Terlihat dari bentuk bempernya yang sedikit kaku ya Belum yang model facelift gitu Dan untuk bagian topinya juga masih gede banget ini ya tuh Lihat menghalangi pandangan banget Sedangkan untuk bagian interior udah aman Tidak ada lagi PR yang perlu diselesaikan Oke kalau gitu yuk langsung aja kita cus Masuk ke dalam bengkel Cok cus Oke lur sekarang ini saya sudah masuk ke dalam bengkel Dan yuk langsung aja kita mulai Untuk merombak dan juga memodifikasi Adiputro jet bus 3 SHD Dengan sasis premium asal Jerman Yakni Mercedes Benz OC 500 RF 2542 By the way saya udah lama banget loh Nggak bikin video modifikasi menggunakan sasis tronton seperti ini Terakhir kapan ya? Saya sampai lupa loh Kalian ingat nggak? Kapan terakhir saya modifikasi bis dengan sasis triple XL seperti ini? Kalau ingat mohon gue komen di kolom komentar ya Oke tanpa banyak cang cincong Langsung aja kita mulai modifikasinya Tapi sebelum itu mungkin kita akan merombak beberapa bagian ya Seperti rombak topi, rombak bemper, rombak selendang Dan memasang aksesoris yang kecil-kecil Kita mulai dulu dari mengganti atau merombak bagian bemper depannya Atau kol ya, nyebutnya itu kol Disini kita rombak menjadi Tunggu, bempernya dimana sih? Oh ini, nah sorry sorry Kelewatan ya Disini kita ganti dengan menggunakan bemper atau call Jetbus 3 Plus Facelift Yang bentuknya lebih smooth gitu ya Nggak kaku Kemudian lanjut lagi kita ke bagian untuk lampunya ini Sekalian diganti aja deh Nah disini kita pakai fog lampnya yang Jetbus 3 Sand Running No Light Mesh Biar lebih kelihatan ya untuk warna strobonya ini Disini untuk strobonya kita pakai LED fog lamp strobo varian 3 Nah kemudian untuk bagian topinya juga kita ganti nih Menggunakan topi facelift Nah kalau gini kan lebih keren ya Kalau yang tadi kan tuh terlalu besar Kita ganti ke yang facelift Kemudian kita reset dulu kameranya Sekarang kita lanjut untuk merombak bagian selendang Ini masih pakai selendang Jetbus 3 generasi pertama Kita ubah ke Tunggu dulu Jetbus 3 Plus Voyager baru seperti ini Kemudian ke belakang dikit Oh udah terpasang ternyata untuk apa namanya Lampu selendangnya maaf maaf Oke kalau gitu kita pasang ini aja nih Apa namanya logo Mercedes Benz Kita pasang yang Tunggu bukan yang ini ya Yang nggak ada logo Mercedes samping Yang ini ya Eh bukan oh yang ketiga Nah ini bener Oke kemudian kita pasang Klakson Telolet Samsuri Nah disini saya mau pakai corong atas ya Corong atasnya yang Yap yang ini bener Kemudian ini saya mau nyoba pakai Telolet Basuri yang ini nih Ini belum pernah saya pakai sebelumnya Basuri oh ini nih Basuri versi 1 Versi 2 Versi 3 Dan versi 4 Jadi dicampur alias di mix Seperti itu ya Kemudian lanjut ke bagian Apa ya Belakang kali ya Kita ke belakang dulu aja Disini Saya mau pasang besi studbar Seperti biasa ini Aksesoris yang Sering banget saya pakai Kemudian mufflernya Mau saya improve Dengan menggunakan Muffler Spek Becoach Boost Dengan nickname Speed Jack ya Atau Panic Seperti ini Jadi mufflernya itu Muffler bohong-bohongannya Disini Sedangkan untuk Apa namanya Plat nomornya Dia diletakkan Di bumper belakang Sebelah kiri Oke ini sepertinya Bisnya sudah selesai Untuk dirombak Dan juga dipasang Aksesoris yang kecil-kecil Sekarang Langsung kita masuk Ke bagian interior Tapi saya mau ganti Head unitnya dulu ya Jadi untuk head unitnya ini Kita ganti dengan Menggunakan head unit Yang lebih besar Nah kayak gini Kemudian Baru kita pasang Aksesoris interior Dimulai dari Pipa stainless Atau besi sopir Kemudian Pasang spion kecil Kemudian Biar klakson Telolet Samsuri nya bunyi Disini kita pakein Modul Basuri 2 Tumpuk Kemudian Apalagi ya Oh disini kita pakein Kursi deh Eh gak usah Saya pengen modifikasi Bis akap Gak usah ada kursi tengah Gak apa-apa Apalagi ya Sekat Gak usah dipasang Oke jadi sementara Seperti ini dulu aja Untuk Aksesoris Di bagian interior Sekarang Kita lanjut Untuk Apa namanya Memasang Livery nya ya Nah tadi kan saya bilang tuh Kalau Di video kali ini Saya akan memodifikasi Bis akap Nah bis akap apakah Yang akan saya modifikasi Jawabannya Ada disini sih Mana ya Nah ini dia Jadi kali ini Saya akan memodifikasi Bis Pandawa 87 Dengan nickname Dewi Anjani Kenapa aku harus Dewi Anjani mas Andro Jawabannya ya Simple aja Karena tampilan bis nya keren Meskipun memang Aksesoris nya gak Terlalu banyak Makanya nanti akan saya Improvisasi aja ya Oke jadi udah fix Sekali ini kita akan Memodifikasi Bis Pandawa 87 Dewi Anjani Salah satu unit Akap miliknya PO Pandawa 87 Oke langsung Kita mulai Pasang aksesoris Di bagian depan Terlebih dahulu Disini Tunggu Kayanya Saya mau pasang Ini dulu lho Sebentar Apa namanya Saya Bingung kan saya Tunggu dulu Saya soalnya gak pengen Pake winglet bawaan mod nya Soalnya kalau winglet Bawaan mod nya Warnanya belum Di update sama Mas Fahrizal Harusnya kan winglet nya Warna putih Jadi kita pake Punyanya Ini lho Siapa namanya Mas Dava Aditya Kita cari Nah ini Oke Kemudian Kita geser ke bawah lagi Sorry ya Kelamaan Disini kita pasang Aksesoris winglet Face sleeve Berwarna putih Nah ini Oke bener Kemudian Disini juga Saya mau pasang Aksesoris boneka Untuk boneka nya Sebenarnya itu Kalau di relive Dia pake boneka Apa ya Saya kurang paham Pokoknya warnanya putih Ada 4 doang Tapi disini Gak ada yang model Kayak gitu ya lho Jadi mungkin Saya improve aja Dengan menggunakan boneka Yang warnanya Biru-biru Tapi jangan tayo Tunggu yang Oh dorameon aja deh Tunggu dorameon tuh Ada di Nah tapi bukan yang ini Sebentar Nah yang ini aja ya Dorameon nya ada 6 Kemudian Untuk aksesoris Mas Dava Aditya Sepertinya sudah selesai Sekarang Emang cuma dikit ya Gak banyak-banyak banget Yang saya ambil Sekarang kita lanjut Ke aksesoris Punyanya Mas Fatu Aziz Dulu aja Disini kita pake Eh Atau LED nya dulu ya Saya lupa lagi LED nya dulu aja deh Tapi sebelum itu Kita pasang dulu Skotlet lampu depan ya Jadi bis ini Gak pake lampu custom Melainkan menggunakan Skotlet Skotlet nya itu Yang Bukan yang ini Tunggu Yang mana ya Kelewat kayaknya Yang ini Coba Ah bukan Yang mana sih Tunggu tunggu Kok lupa Yang 13 kah Nah ini baru bener Yang varian 13 ya Jadi yang gelapnya Ada di lampu utamanya gitu Kemudian Kita pasang Aksesoris LED Strobe ya lho Untuk LED strobonya Sebenernya Kayaknya bis ini Gak pake deh Tapi biar lebih meriah Saya improve aja ya Karena kalo gak dipakein strobo Nanti yang ada Malah diprotes ya Masa Android tuh Kok gak ada strobonya Oke siap Ini saya improve aja Untuk strobo pertama Saya pengen pake strobo 8 channel RGB Versi 1 dalam kurung 1 Seperti ini Kemudian Kemudian pasang Pasang aksesoris running text Varian pendek Nah kayak gini aja ya Atau disini kita pasangin Patwal deh Waduh ini sih Pandawa 8 juga ya Bebas ya Tunggu tunggu Ini kita pakein strobo 4 channel Yang Tunggu Ah ingin aja deh Nah udah ya Kayak gini aja Kemudian kita reset dulu kameranya Nah kita lanjut Pasang aksesoris strobo Di bagian kaca atas Yang di atas ini Saya mau pake strobo wave aja Semuanya ya Yang pertama ini strobo wave 1 Yang ketiga strobo wave 1 Kemudian yang kedua Baru kita pasang strobo wave 2 Eh ini terlalu ke atas ya Tunggu tunggu Disini berarti Kayak gini Yap Betul ya Sepertinya betul Oke udah aman untuk strobonya Jadi ini saya improve Dengan menggunakan 5 tumpuk Eh sorry 6 tumpuk strobo 3 di atas Dan 3 ada di bagian bawah Oke kemudian Sekarang kita lanjut ke Aksesoris Sebentar Aksesoris interior dulu deh Oke oke Kita lanjut ke Aksesoris interior Punyanya Mas Fatu Aziz Disini saya mau pasang Aksesoris yang namanya Apa Talang air Talang airnya warnanya putih aja Tunggu dulu Mana warna putih Eh putih apa? Biru ya Biru juga keren sih Tapi putih aja deh Biar senada sama warna wingletnya Dan juga list Bampernya ini Kemudian Ehm Udah ya Itu doang ya Yang mau saya ambil Cuma aksesoris Apa namanya Talang air doang lor Astaga Oke kalau gitu Eh belum belum Ini nih kelupaan Wuh hampir kelupaan Ini loh Kain dashboardnya Mau saya pake yang warna Nah ini yang biru muda Agak dilema sih Mau pake biru muda Atau biru tua Kayak gini tuh Bingung dah Biru muda Eh mana? Eh mana? Lah kok ilang? Tunggu Oh ini atau ini? Eh gimana sih? Ini atau ini? Nah tuh yang mana dah? Yang muda aja kali ya Karena kalau yang tua Takutnya warnanya Jadi kayak agak Terlalu nyatu gak sih? Aduh Ini bingung nih Kalau kayak gini nih Sebentar ya Saya ngepasin dulu nih Yang ini Yang ini Yang ini Ini aja deh Yang tua aja deh Aduh Ribut banget ya Nentuin Apa namanya Aksesoris yang mau dipasang aja Oke tunggu Ini sekarang Saya mau pasang Aksesoris Pipa stainless Punyanya Mas Ahmad Alvin Slotnya ada disini Nah betul Kemudian kita pasang Ini saya improve ya lor Lagi-lagi saya improve Kita pake Pipa stainless Mercy 2542 Varian 2 aja kali ya Jadi full sampe ke belakang Atau yang ini aja ya Yang ini aja kali Yang tengah aja ya Oke oke Yang tengah aja deh Oke Kemudian lanjut Kita pasang Aksesoris Punyanya Mas Fatu Aziz Ini aksesoris eksterior ya Mana ya Tunggu slotnya Oh ini 2542 facelift Kemudian disini Saya mau pasang Aksesoris Apa namanya Kuping gajah Warna putih Mana ya Warna Ini warna putih kayak gini ya Ini kayak gini Kemudian lanjut Ke bagian Lampu selendang Disini saya mau pakein Skotlet Yang warnanya agak gelap Tunggu tunggu Oh yang ini aja nih Paling terakhir Kemudian di paling belakang Disini Saya mau pasangin Apa ya Kayaknya gak ada deh Eh ya gak ada Mas Ander Gak ada yang mau dipasang Ya juga ya Ya udah berarti Udah selesai Ya udah selesai berarti ya Oke Sekarang kita lanjut pasang Pasang aksesoris yang cukup ribet Pemasangannya Yang ini aksesoris LED inti Punyanya Mas Ahmad Alvin Kita cari dulu slotnya Mana Nah ini Slot LED SHD 2542 Langsung kita pasangin Ini lho Apa namanya Lam call RGB Kita tulis RGB aja Lam call RGB Tunggu Lam call depan RGB Kemudian Lam call Pengahnya RGB Lam call Belakangnya Juga Eh ini Belakang Nah Kayak gini Baru bener Kemudian Pasang juga Aksesoris Kepet senja Untuk kepet senjanya Saya mau pake Yang warna Biru Seperti ini aja Kita letakkan Di seluruh Kepet rodanya ya Nah inilah yang saya bilang Pemasangannya agak tricky Atau agak lama Karena emang Masangnya tuh Satu-satu lor Gak bisa plug and play Gitu ya Saya sih masih berharap Semoga di next update Bisa Apa namanya Ada fitur Plug and play Untuk pasang LED nya Karena Biar gak Memakan waktu Seperti ini Agak PR juga Soalnya ya Oke sekarang Kita pasangin LED lampu sen Warna orange Ini kanan Nah kayak gini Yang ini juga kanan Kemudian yang ini Juga kanan Kemudian yang ini Juga kanan Oke Yang ini Kiri ya Jangan pasang yang kanan lagi Tunggu Sen kiri Orange kanan Nah ini baru bener Ini bener juga Kemudian Ini slotnya disini Yep Ini slotnya disini Oke Ini udah aman semua Oke kemudian Reset dulu Lanjut kita pasang Aksesoris LED di bagian belakang Nah untuk di bagian belakang Ini Saya mau improve Aja Pasang LED Blitz di bagian Bumper ya Blitz sama lampu sen Sebenernya Kemudian pasang LED Cup mesin Varian 3 Kemudian LED Blitz Spoiler Varian Atau versi 3 Dan di paling atasnya Dan di paling atasnya ini Kita pasangin LED Blitz versi 2 Atau 2 titik Seperti ini Oke udah aman Nah sekarang Kita pasang Aksesoris Apa namanya Lampu-lampuan Punyanya Mas Patul Aziz Yang ada di Aksesoris versi 5 Yang terbaru ya Nah untuk di paling atasnya Ini saya mau Improve dengan Menggunakan LED bar panjang Warna biru Nah kayak gini Kemudian pakai Freecam dulu Lanjut kita pasang Aksesoris Lampu tembak Tulisannya tuh Kalau gak salah kayak gini Nah kita cari Nah eh bukan Nah ini 2 titik Kita pasang di sebelah kiri juga Oke udah aman Kemudian Terakhir ya Kita pasangin Eh tunggu pakai Freecam Nah Eh tunggu udah Bukan terakhir dong Mas Andro Sebentar Ininya belum loh Apa namanya LED belakang Nah ini Grill cup mesinnya masih Sepi banget Kekuburan Eh Yang ini mencetnya yang kaki Jangan di reset lagi Kameranya Aduh Maaf 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 Nih 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 Yang ini nih Switch camera mode Nah itu Nah ini baru bener Aduh Kacau sekali ya Maaf 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 Oke kalau gitu Langsung kita pasangin Aksesoris Punyanya Mas Ahmad Alvin Eh Seperti biasa Kalau pakai aksesoris Punya beliau Saya pengen pakai Strobe RGB Wave SHD Atas Seperti ini Pokoknya pakai yang varian wave Kemudian disini Kita pakai wave juga Nah untuk lampu send Sama lampu remnya Kita pasang di tengah aja ya Biar nggak terlalu mengganggu Visual dari LED gelombangnya Eh sorry Kok send lagi sih Rem Rem Varian 5 Seperti ini Oke udah aman semua Kemudian Eh Kok di luar Tunggu 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 Slotnya salat Lah 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 Mas Andro ini gimana Tunggu 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 Ini apa coba Belum keganti slotnya ya Oh ya Allah Maaf 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 Lampu send running cup mesin Versi 3 Nah yang ini loh Pantesan Taga bisa Tunggu Satu baris Rem 5 Nah ini baru bener Aduh Sorry banget ya Nah ini biar nggak kelupaan Ini kita pasangin Kipas Dengan jumlah Nah gini ya Biar nggak jumlah Kipasnya Oke Terakhir Kita rangkai Bagian rodanya ya Sepatu atau sendal Disini Ada banyak yang Mau saya improve ya lor Untuk banyak kita pake ban Favorit saya aja Hancock Smart TH31 Axel tengahnya juga Seperti itu Dan juga di Axel paling belakang Nah kemudian untuk velgnya Ini sebenernya udah pake velg Aluminium Alcoa Tapi saya nggak suka Kita ganti ke velg Aluminium Alort aja ya Subjektif banget Modifikasinya Astaga Oke ini kita pake Jangan yang krum bautnya Maaf 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 Saya lupa Nah ini agak tricky lor Kita pake baut yang modelnya Bisa diwarnain aja Kemudian kita pasang Warnanya yang Agak-agak Hijau stabil Nah ini kayak gini Oke ini simpen dulu warnanya Yang ini juga Nah kayak gini Oke Kemudian untuk ringnya Disini ringnya itu Sebenernya dia tuh pake Ring polos lor Kayak gini nih Nih Dia pake ring modelnya tuh Kayak gini Nih pinggirannya tuh Dikasih warna putih Disini bisa Tapi tengahnya tuh Dia ada warna biru lor Sedangkan disini nggak bisa Yang bisa dikasih warna Cuma yang pinggir-pinggirnya aja tuh Jadi mending kita improve aja Kayak gini sarannya ya Nah bonggolnya ini Kita kasih warna biru nih Nih kasih warna biru kayak gini Birunya biru muda Eh tunggu Eh gimana sih Nah nih kayak gini Ini save dulu disini Kemudian yang ini juga sama Nah kemudian Disininya baru kita pasang Ring Donat Matte Warna putih Nih kayak gini nih Ring stand Nah kayak gini nih Seenggaknya mirip-mirip dikit lah ya Nah kayak gini Tenggu nih kurang Udah nggak sih birunya Cukup lah ya birunya kayak gini aja Oke Axel belakang sama tengah Udah sekarang Axel depan Velgnya kita ganti jadi alert juga Bautnya pake yang matte Warnanya hijau Stabilo Bonggolnya kasih warna Eh kok hijau Mbak Mbak Biru Nah kemudian ininya kita pasang Ring donat Berwarna putih Nah kayak gini Oke daman Saya cross check dulu sebentar ya Tenggu tunggu Oke Nah jadi untuk bagian samping Ini sepertinya sudah aman ya Untuk ban dan juga velgnya Udah Bagus Meskipun untuk velgnya Sebenernya nggak sesuai ya Sesuai Tapi ini saya improve Biar menyerupai dengan Kondisi di relay Oke Kalau gitu saya mau cross check dulu ya Untuk bagian depan ini Sepertinya sudah aman semuanya Strobo 6 Eh kok 6 tumpuk Tadi saya bilangnya 5 tumpuk masandro 3 di atas 2 di bawah Plus ada running text gitu ya Kemudian pakai scotlet Winglet Eh tunggu dah Ini belum pas Tunggu 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 Kesini Kemudian ini Nah ininya DRL foglampnya kita pakai Yang model daymaker warna putih Nah ini baru bener Oke saya cross check lagi ya Tunggu Oke ini bagian depan Sepertinya sudah aman ya Telolet Basuri LED bar Rotator Strobo 5 tumpuk Boneka Scotlet Winglet LED Daymaker Foclamp Lampu tembak Kemudian di sebelah sini ada Kuping gajah Untuk bagian samping Udah aman Baru aja tadi Saya cross check LED juga udah lengkap Semuanya Bagian belakang pun Ini sepertinya sudah aman Ya udah aman Pokoknya kalau emang nanti Ada aksesoris yang terlewat Kelupaan saya pasang Nanti pokoknya tiba-tiba Di luar bengkel tuh Udah selesai Saya pasang semua ya Untuk mempersingkat Waktu aja soalnya Oke kalau gitu Sekarang langsung aja Kita cus ke luar bengkel Untuk melihat Hasil modifikasi Yang saya lakukan Terhadap Unitbeast Beast Pandawa 87 Dengan nickname Dewi Anjani Yang tampilannya Super duper Mbowis Oke lor Sekarang ini Saya sudah keluar dari bengkel Dan yuk langsung aja Kita lihat Hasil modifikasi Yang saya lakukan Terhadap Beast Pandawa 87 Dengan nickname Dewi Anjani Kita mulai dulu Dari bagian interior Karena disini ada Beberapa aksesoris Yang saya pasang Lumayan banyak ya Seperti memasang Aksesoris Besi supir Sepion kecil Kemudian di dekat rem tangan Itu ada Dua modul Telolet Samsuri Kemudian untuk Head unitnya juga Saya ganti Dengan menggunakan Head unit yang Ukurannya sedikit Lebih besar Di bagian dashboard Ini terdapat Kain berwarna Biru tua ya Setelah tadi bimbang Milik biru tua Atau biru muda Kemudian di bagian Dashboardnya juga Itu ada Strobo 1 tumpuk Running text Plus bonek Adora penyon Di bawah topinya Ini ada Strobo Patwal ya Ada dua gitu Dan di bagian atas Itu ada Strobo Tiga tumpuk Yang kesemuanya Strobo wave Nah jadi seperti itu Untuk bagian interior Dari bis Pandawa 87 Dewi Anjani Oke kalau gitu Sekarang kita Lihat bagian eksterior Dari unit bis ini Oke lanjut Ke bagian belakang Dan overall Seperti ini Penampilannya ya Langsung kita review Dimulai dari Paling bawah dulu Disini ada Besi slugbar Yang saya improve Dengan menggunakan Besi slugbar Yang ada Skotet warna-warninya Kemudian untuk Mufflernya ini Tetap menggunakan Muffler original ya Diarahkan ke bawah Hanya saja Disini saya Modifikasi lagi Dengan menggunakan Muffler bohong-bohongan Di bagian tengah Untuk pelat nomornya Itu diletakkan Di sebelah kiri Bumper belakang Seperti ini Untuk lampu belakangnya Ini bersih Tidak ada Skotet yang menempel ya Clean banget Tampilannya Kemudian untuk Kisi-kisi udara Atau grill cup mesin Ini ada LED Yang super lengkap Ada LED lampu Scent Eh sorry Lampu rem Lampu Scent Dan ada LED RGB Ya kelihatan ya Nanti mode malam baru kelihatan ya Kemudian di bagian atas Ini ada LED Blitz Dua tumpuk Dan saya tambahkan lagi Satu kipas Atau exhaust Di bagian atas Nah jadi seperti ini Untuk bagian belakang Dari bis Pandawa 87 Dewi Anjani Nah kemudian Untuk bagian samping Overall Seperti ini Penampilannya ya Jadi sekilas Memang tampilan Dari Pandawa 87 Dewi Anjani ini Terkesan polos Tapi kalau dilihat Lebih detail lagi Itu ada Banyak Aksesoris Yang terkesan Langsung kita review Dimulai dari Bagian samping Belakang atas Disini ada LED selenang Belakang Berwarna merah Yang saya improve Dengan menggunakan Spotlight berwarna hitam Lanjut ke bagian Kepet roda Seperti ini penampilannya Sebenarnya ada Skinnya Ada warna putih Sama hitam Tapi saya lebih memilih Untuk menggunakan Kepet original Yang ada logo Atau tulisan Mercedes-Benz Nya Gak cuma itu aja Disini juga ada LED lampu sen Dan ada LED Senja berwarna Biru dua Nah kemudian untuk Roda paling belakang Dan roda tengah Overall Seperti ini penampilannya ya Menggunakan Ben favorit saya Yakni Hancock Smart T H31 Dengan menggunakan Velg Aluminium Alot Yang saya improve Dengan menggunakan Bombol berwarna biru muda Baut berwarna hijau Stabilo Dan ring donat Berwarna putih Seperti ini XL tengah juga sama ya Jadi gak perlu Saya jelaskan lagi Di bagian tengah Ini ada pipa stainless Yang mana ini merupakan Pipa stainless Aksesorisnya Mas Ahmad Alvin Dan untuk roda depan Seperti ini penampilannya Sama persis Seperti roda Yang ada di paling belakang ya Kemudian Di bagian depan Samping kanan kiri Ini ada winglet Berwarna putih Seperti ini Aksesori scooping gajah Yang ada LED warna birunya Nah itu dia Mantep banget Kemudian Tadi juga saya improve Dengan menggunakan Aksesori Stalang air Berwarna putih Nah jadi seperti ini Untuk bagian samping Dari bis Pandawa 87 PDW 010 Dengan nickname Dewi Anjani Mantep ya Penampilannya Dan untuk bagian depan Overall Seperti ini Penampilannya ya Bagian depan ini Menjadi bagian Yang paling banyak Saya pasangkan Aksesoris Dimulai dari Aksesoris winglet Warna putih Yang diletakkan Di bagian kanan Dan juga di bagian kiri Yang mana ini Merupakan Aksesoris winglet Punyanya Mas Dava Aditya Kemudian untuk DRL Eh sorry Untuk fog lampnya Ini saya ganti dengan Menggunakan Fog lamp daymaker Berwarna putih Dan untuk Lampu utamanya Saya berikan Spotlight Yang modelnya Seperti ini Ini merupakan Spotlight Buatannya Mas Nathaniel Aditya Untuk statusnya ini Free user Group Eh bukan free user Sorry Bonus pembelian Mod aksesoris LM Aopek Buatannya Mas Pra Kalau gak salah ya Kemudian Di samping kanan Kiri pelat nomor Ada lampu tembak Seperti ini Jumlahnya ada Empat ya Masing-masing buah Kemudian Untuk dashboardnya Eh dashboard Di bagian kaca bawah Maksudnya Ini ada strobo 8 channel Ditumpukan paling bawah Di atasnya ada Running text Dan di bawah topi Ini ada strobo 4 channel Atau strobo Lepat wall Gak lupa Gak lupa Di bagian kanan Kirinya Di pinggir Running text Itu ada boneka Dorameñon Yang mana boneka Dorameñonnya ini Merupakan aksesoris Punyanya Mas Davaditya Bentuknya bagus ya Realistis Kemudian Di bagian kaca atas Ini ada 3 tumpuk strobo Yang kesemuanya Merupakan strobo wave Tumpukan pertama Ada disini Kedua ada disini Dan ketiga ada Di paling atas Nah di atapnya Ini ada 2 aksesoris Yang pertama Ada LED bar Rotator Berwarna biru Dan gak kelupaan Ada klakson Telolet Kesukaannya Para bocil Tadi saya pasang Telolet basuri Versi 1 Versi 2 Versi 3 Dan versi 4 Nah jadi seperti ini Untuk bagian Depan dari Dispandawa 87 PDW 010 Dengan nickname Dewi Anjami Oke kalau gitu Sekarang langsung aja Kita dengerin Gimana sih suara Telolet basuri Versi 1 Versi 2 Versi 3 Dan versi 4 Apabila digabung Dalam satu tombol Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Nah kalau tadi kita udah puas melihat mode siang dari bis Pandawa 87 Dewi Anjani Juga sudah mendengarkan suara telolet basuri versi campur Sekarang yuk langsung aja kita lihat pertunjukan LED yang ada di bis ini Mengingat tadi saya cukup banyak memasang aksesoris LED dari beberapa mode aksesoris ya Oke kalau gitu langsung aja kita nyalakan lampu utama dan juga lampu strobonnya dalam hitung lampu ketiga Seperti biasa kita hitung bareng-bareng Satu, dua, tiga Nah jadi kalau lampunya nyala strobonnya nyala overall seperti ini penampilannya ya Jadi disini saya improve dengan menggunakan 5 tumpuk LED strobo 3 tumpuk saya letakkan di bagian kaca atas dan di bagian atas itu ada LED bar rotator berwarna biru Sedangkan 2 tumpuk lainnya saya letakkan di bagian kaca bawah plus ada running text varian pendek di bagian tengah Oh ya untuk fog lampnya ini saya ganti dengan menggunakan LED day maker punyanya Mas Fatu Aziz dan ada 4 titik lampu tembak di samping kanan kiri dari plat nomor bagian depannya ini Jadi seperti ini untuk bagian depan dari bis Pandowa 87 PDW 010 dengan nickname Dewi Anjani Lanjut ke bagian samping disini juga tampilannya gak kalah meriah Karena disini saya pasangkan LED lampu kolong RGB yang nyalanya itu bener-bener rapi ya gak berantakan Ditambah lagi disini juga saya pasangin LED senja di bagian kepet Juga ada LED eh sorry kok LED senja LED lampu sen ya di bagian kepet roda dan ada LED senja berwarna biru yang juga saya letakkan di bagian kepet roda Jadi seperti ini untuk bagian samping dari bis Pandowa 87 Dewi Anjani Lanjut ke bagian belakang dan overall seperti ini penampilannya Bagian belakang juga gak kalah meriah karena disini saya pasangkan aksesoris LED RGB wave atau gelombang Yang kalau malem-malem ini nyalanya mantap banget tuh lihat wah ini keren banget ya Ditambah lagi ada LED lampu sen seperti ini kemudian juga ada LED lampu rem Nah untuk LED blitznya ini saya letakkan di bagian atas ada dua titik ya Spoilernya juga ini blitz juga berfungsi sebagai LED stop lamp atau lampu rem Nah di bagian bawah juga ini masih ada LED blitz dua titik di bagian kanan dan di bagian kiri Nah jadi seperti ini untuk bagian belakang dari bis Pandowa 87 Dewi Anjani Kalau mudah menyalakan lampunya semua tuh lihat LED grillnya nih bener-bener mantap banget tuh Wah keren banget ya Oke berarti selesai sudah untuk video rombak dan juga modifikasi Adiputro JetBus 3 SHD Mercy 2542 atau Mercy Troton Kita sulat menjadi unit buwis miliknya PO Pandowa 87 Divisi Atak Yakni Pandowa 87010 dengan nickname Dewi Anjani Untuk video jalan-jalannya seperti biasa ya saya belum bisa janjiin bakal tayang atau tidak Tapi kalaupun tayang itu pasti tayangnya di jam 4 sore atau di jam 16.00 ini Ya pokoknya ditunggu aja kabar selanjutnya dari channel ini Nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Akhir kata saya pamit sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah